Kelas B Kelas Bapak, tapi LMS, jadi ya anggap saja tidak ada Karena masih bisa dikerjakan nanti Ini kamu sedang di mana ini jalan-jalan terus? Enggak Bapak, ini ngantar anak-anak ke bandara Kayaknya tes akuran ini, habis juara Hadiahnya belum cair Bapak Waduh, pelanggaran itu Kalau hadiahnya sudah cair, siap-siap pasal Oke, dua menit lagi kita mulai ya Saya enggak akan lama Ini Bapak sendiri Maksudnya gimana? Kan kamunya disitu Maksud, Mahel bukan sama Guneng gitu Enggak, sendiri aja Kok kamu girang gitu? Beda nunggu sejuara Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya secara kultur dalam menyambut bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus bisa meleburkan diri pada tahap tidak mengagungkan pribadi. Terima kasih. Dan hari ini di penghujung bulan atau mendekati bulan Ramadan ini dari lubuk hati yang paling dalam saya aturkan permohonan maaf lahir dan batin. Sehingga kita bisa menyambut dengan optimal dan dengan optimal dan dengan maksimal. Dan tentunya meskipun kita memasuki bulan suci Ramadan tidak menutup kemungkinan atau tidak berarti perkulian juga diliburkan. Justru kita harus lebih meningkatkan kader ibadah kita ya tentunya menuntut ilmu juga bagian dari ibadah. terima kasih. Saya pikir makalahnya sudah harus berpikir makalahnya sudah harus berpikir makalahnya sudah harus berpikir makalahnya sudah harus di share hari ini supaya tidak ada alasan untuk belum beres atau belum membuat makalah. Paling saya hanya memberikan pengantar saja teman-teman semua kaitan dengan materi kita pada pertemuan hari ini. Kali ini sesuai dengan RPS kita akan berbicara mengenai hukum adat. Hukum adat ini sering kita ulas, sering kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah nyatakan bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Hukum asli bangsa Indonesia. Lantas apa yang dimaksud dengan hukum adat, lalu sampai sejauh mana ruang lingkupnya, sampai sejauh mana batasan-batasannya, lantas bagaimana sifatnya. Nah ini akan coba kita ulas sejenak. Sambil saya sampaikan teman-teman yang lain PJ Mata Kuliah atau apa silahkan juga untuk screenshot ya pertemuan kita siang hari ini. Saya tidak akan lama karena kondisinya saya masih di fakultas dan kurang lebih jam setengah dua nanti itu kita harus kosongkan fakultas karena akan dilakukan desinfektan atau desinfektanisasi. Jadi saya tidak akan lama karena itu silahkanlah sambil untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Nanti setelah saya tutup, teman-teman silahkan lanjutkan untuk memulai diskusi kelompok. Teknisnya, teknisnya itu silahkan di kelompok penyaji, itu tentukan moderator yang mengatur jalannya kegiatan diskusi, lalu kemudian silahkan disampaikan materinya bisa melalui grup WA. Kemudian persilahkan teman-teman untuk membaca sebentar. Atau misalkan mau teknisnya mau tetap gunakan zoom, silahkan. Boleh, itu juga lebih baik. Nah, nanti di sesi diskusi atau sesi tanya-jawab, itu yang poin penting yang harus teman-teman catat. Nah, nanti tunjuk juga satu orang notulis. Notulis ini fungsinya adalah untuk merekam, merekod diskusi pada hari ini. Jadi, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, lalu dijawab oleh siapa. Nah, itu harus tercatat. Jangan sampai ada yang tidak tercatat, karena itu mempengaruhi poin keaktifan. Dan di akhir, setelah dirapihkan catatannya itu, kemudian share lagi di grup sebagai bentuk berita acara diskusi. Jadi, kalau nanti saya terlewat, saya juga bisa membaca dari itu. Jelas ya, gampang kan teknisnya ya. Penyaji di kelas A dan kelas B, silahkan nanti untuk diskusinya dipisah, tidak digabung di zoom ini. Supaya nanti lebih terfokus di masing-masing kelas. Baik, teman-teman semua. Berbicara mengenai hukum adat, kita tentunya akan berbicara dari definisi terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman, ada yang sudah pernah baca? Apa yang dimaksud dengan hukum adat? Ada yang sudah pernah baca? Halo, bangun, 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 bangun. No comment? Coba partner friend? Atau ask to audience? Halo, halo. Bagaimana gaguh semua ya? Belum, Pak. Hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Terima kasih. Oke. Setidaknya ada yang berbicara. Jadi, dua kelas ini tidak semuanya bisu, tidak semuanya gaguh. Oke. Ada yang lain? Halo? Izin, Pak. Saya Elni dari kelas A. Ya, hukum adat itu disebut juga hukum kebiasaan. Yaitu hukum yang tidak tertulis, namun bersifat mengingat pada masyarakat tertentu gitu, Pak. Di tempat tertentu juga. Sekian. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak, mencoba. Siapa? Matahari. Oke. Aduh, silakan. Silakan, silakan, Matahari. Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat, yaitu berisi himpunan kaedah-kaedah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi dalam masyarakat Indonesia dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oke. Jadi, poin pentingnya, teman-teman semua, berbicara hukum berarti berbicara mengatur. Berbicara hukum berarti berbicara mengatur. Mengatur apa? Mengatur pola perilaku masyarakat. Hanya saja, ketika kata hukum itu lalu kemudian diiringi dengan kata adat, ini masuk kita pada lokalitas tertentu. Berbicara hukum adat, berbicara mengenai kebiasaan yang berulang-ulang, yang lalu kemudian dihukumi oleh masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu, maka berbicara hukum adat, kita tidak akan pernah terlepas dari adatnya itu sendiri. Ingat, adat itu serapan dari bahasa apa? Belanda. Anu benar, sete. Adat itu serapan dari bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, nah jadi bahasa Belanda. Adat itu serapan dari bahasa Arab. Yang artinya kurang lebih adalah mengenai kebiasaan. Maka muncul kaedah dalam hukum Islam, khususnya al-adatul muhakkamah. Kebiasaan lalu kemudian menjadi hukum. Kebiasaan yang terus diulang, kemudian diamini oleh masyarakat mayoritas, lalu kemudian ketika kebiasaan itu dilanggar, maka masyarakat secara lokal itu kemudian memberikan sanksi, maka sudah tercipta hukum adat. Jadi unsur-unsur yang membangun terciptanya adat yang lalu kemudian bisa dihukumi itu, diantaranya adalah adanya tingkah laku seseorang. Yang pertama adalah adanya tingkah laku seseorang. Yang lalu kemudian tingkah laku itu dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus. Pertama adanya tingkah laku seseorang, lalu kemudian dilakukan secara terus-menerus, dan dilakukannya pada satu dimensi waktu. Karena terus-menerus diulang, terus-menerus dilakukan, lalu kemudian diikuti oleh masyarakat luas. Sehingga membentuk sebuah kebiasaan pada suatu masyarakat. Itulah kemudian membentuk yang dinamakan dengan adat. Adat sudah barang tentu adalah kebiasaan. Tapi tidak semua kebiasaan adalah adat. Tidak semua kebiasaan adalah adat. Sudah mulai kita disemprot di sini, tapi saya tidak akan lama. Kemudian kalau misalkan kita ambil misalkan pengertian hukum adat itu dari salah seorang ahli, kita yang kita kenal banyak ahli yang kemudian fokus di hukum adat. Kalau yang dari luar, itu diantaranya ada Snogful Grange, kemudian ada Van der Berg, tapi kalau yang lokal kita, itu ada Prof. Hazairin, kemudian Prof. Sayyuti Talib, yang pada prinsipnya kalau Prof. Hazairin, itu lalu kemudian mendefinisikan hukum adat itu sebagai endapan kesusilaan dalam masyarakat. Berbicara mengenai kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya ini telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat. Jadi fokus Prof. Hazairin itu berbicara adat adalah berbicara kesusilaan. Lalu kemudian dari Prof. Dr. Supomo, misalkan, yang kemudian mendefinisikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan, yang tidak tertulis itu meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi itu ditaati oleh masyarakat. Ditaatinya berdasarkan apa? Karena masyarakat mempunyai keyakinan. Karena masyarakat merasa yakin bahwa peraturan-peraturan itu tentunya mempunyai kekuatan hukum. Bedanya kekuatan hukum dalam hukum adat dengan hukum konvensional kita itu ada nanti aspek-aspek yang di luar lahiriah. Maka nanti kita akan melihat bagaimana sifat dari hukum adat itu. Sekali lagi, karena banyaknya dimensi yang diatur oleh hukum, yang lalu kemudian membuat definisi itu menjadi banyak. Maka ketika teman-teman berbicara, saya tidak akan menyalahkan atau tidak akan sepenuhnya membenarkan. Karena tentunya yang dinamakan dengan definisi, khususnya mengenai hukum, itu juga sangat banyak. Maka dari banyaknya dimensi definisi itu, kita bisa ambil beberapa kesimpulan yang membangun definisi hukum adat itu. Sama halnya dengan unsur-unsur yang terbangun dalam definisi hukum. Kalau di hukum adat, unsur-unsurnya saya rangkum kurang lebih ada sekitar tujuh. Kalau di definisi hukum, itu ada empat atau lima. Tapi kalau di hukum adat, kita setidaknya ada tujuh. Yang pertama adalah adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum adat, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kalau di definisi hukum saja, adanya pola perilaku yang diatur. Tapi kalau dalam hukum adat, adanya tingkah laku yang dilakukan akan terus-menerus. Ada pengulangan di situ. Lalu kemudian, yang kedua, tingkah laku tersebut itu teratur dan sistematis. Ada sifatnya teratur dan sistematis. Manakala satu step misalkan dilewati, maka itu sudah dianggap melanggar adat. maka di unsur yang kedua, tingkah laku itu harus teratur dan sistematis. Kemudian, di unsur yang ketiga, yang membangun definisi hukum adat itu, di tingkah laku itu, itu juga kemudian mempunyai nilai sakralitas. Jadi disakralkan. Perbuatan-perbuatannya disakralkan. Pertama, adanya tingkah laku terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat itu, lalu kemudian tingkah laku itu bersifat teratur dan sistematis, dan yang ketiga, dalam tingkah lakunya itu ada nilai sakral. Ini nanti berhubungan dengan sifat dari hukum adat itu. Kemudian yang keempat, kita berbicara mengenai penegak hukumnya. Dalam hukum adat, dalam hukum adat, kita mengenal adanya kepala adat. Kepala adat ini biasanya dialah yang membuat hukum, dialah yang jadi hakimnya. Kalau dalam konteks masyarakat modern, tentunya ada pembuat hukum, kemudian ada pelaksana, dan ada pengadilnya. Ingat, teori trias politika itu. Tapi dalam masyarakat hukum ada. Ada satu faktor, seseorang yang begitu sangat kuat, yang dinamakan sebagai kepala adat. Sehingga si kepala adat itu kemudian mengeluarkan keputusan. Yang keputusannya itu kemudian menjadi hukum. Itu yang keempat, kaitan dengan faktor kepala adat itu. Dan yang kelima, tentunya ada yang dinamakan dengan sanksi dan akibat hukum. Biasanya sanksi adat itu kontan. Apa maksudnya kontan? Langsung, Pak, langsung dapat sanksinya gitu? kontan itu langsung dia diberikan baik itu prestasi maupun sanksi. Jadi berbeda dengan hukum konvensional kita di adat itu ya sanksinya bisa bermacam-macam. Kalau yang mereka percaya dengan sakralitas hukum adat itu lalu kemudian dia bisa tertimpa dari berbagai macam sanksi yang salah satunya adalah sanksi-sanksi yang bersifat magis misalkan. Kalau misalkan sebagai contoh dalam hukum adat kemudian ditetapkan tidak boleh menebang pohon di hutan adat atau di hutan larangan. kemudian seseorang dia menebang pohon di hutan tersebut dan selang tidak berapa lama langsung misalkan kalau yang di film-film itu ya yang digambarkan langsung hujan angin itulah yang dinamakan dengan kontan. Lalu kemudian yang menjadi ciri khas dari hukum adat itu teman-teman semua sifatnya tidak tertulis. Meskipun sebetulnya beberapa ada juga yang tertulis. Tapi secara karakteristik yang dinamakan dengan hukum adat itu tidak tertulis. Oleh karena itu maka peran seorang kepala adat ini begitu sangat signifikan. Begitu sangat signifikan. dan terakhir yang membangun unsur dari definisi hukum adat itu tentunya adalah ditaati oleh masyarakat adat itu. Ditaati oleh masyarakat adat itu. Itulah setidaknya ada tujuh. Dan berbicara hukum adat teman-teman maka sebetulnya berbicara lokalitas. Karena adat di satu tempat tidak akan sama dengan adat di tempat lain. Tapi tetap ini juga menjadi penting untuk kajian teman-teman semua. Karena suatu saat saya doakan teman-teman semua nanti lulus langsung jadi hakim semua. Teman-teman ketika menjadi hakim nanti itu diharuskan untuk menggali hukum. Jangan sampai nanti ketika teman-teman jadi hakim ada perkara masuk lalu kemudian teman-teman tolak. Mengapa ditolak Pak Hakim? Karena tidak ada aturan yang mengatur tentang kasus ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi Hakim harus menggali hukum. Proses menggalinya itu salah satunya adalah melalui galian dari hukum adat. ini lagi ngobrolin apa sih? Ada di kamar segala? Teman-teman mohon maaf itu room chat-nya ya. Serius? Kuliah tidak? Atau mau ngobrol saja? mohon maaf Pak. Sebaiknya dilanjut saja Pak. saya jadi terganggu kan? Saya jadi lupa bong-bong apa tadi. Jadi itu teman-teman berbicara hukum adat sekali lagi adalah berbicara lokalitas. kalau dari segi istilah banyak yang menggambarkan mengenai hukum adat itu misalkan ada peribahasa lain lubuk lain ilalang lain gimana peribahasanya? lain ladang lain ilalang lain lubuk lain ikannya dimana bumi dipijak disitu langit dicuncur ada nuansa lokalitas kemudian tadi saya sebutkan ternyata hukum adat juga ada sebagian yang tertulis contohnya adalah kalau teman-teman gali referensi lain yang dimaksud dengan hukum adat yang lalu kemudian ditulis itu contohnya ada subak di Bali contohnya ada subak di Bali itu adalah hukum adat yang lalu kemudian ditulis kemudian misalkan ada piagam-piagam dari raja itu banyak contohnya tapi pada prinsipnya yang dinamakan dengan hukum adat itu kebanyakannya adalah tidak tertulis mereka hidup kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat yang biasanya penyebarannya adalah mode to mode mulut ke mulut kemudian muncul istilah kata pamali kalau teman-teman gali ke nenek teman-teman semua misalkan neng si pamali kemudian sumbernya dari mana mereka mereka tidak akan membicarakan mengenai sumber karena itu bagian dari ketabuhan dari hukum adat itu yang mereka anggap memiliki nilai sakral lalu kemudian beberapa sifat dari hukum adat teman-teman diantaranya adalah yang pertama hukum adat itu memiliki sifat komunal atau kebersamaan hukum adat itu memiliki sifat komunal atau kebersamaan yang artinya ini kembali pada fitrah manusia yang tentunya tidak bisa hidup seorang diri membutuhkan kehadiran orang lain yang lalu kemudian membuat suatu ikatan kemasyarakatan yang erat membentuk kebiasaan kebiasaan yang akhirnya kebiasaan itu yang lalu kemudian menjadi hukum itu sifat yang pertama ini komunal atau kebersamaan kemudian sifat yang kedua adalah religio majis religio majis artinya ada kepercayaan di situ kepercayaan terhadap kekuatan kekuatan yang luar biasa yang di luar kendali manusia itu yang tadi saya namakan dengan adanya sakralitas pertama komunal atau kebersamaan yang kedua adalah religio majis mempercayai atau menghormati adanya kekuatan luar biasa di luar kekuatan manusia ini identik dengan hukum adat lalu kemudian sifat selanjutnya itu adalah konkret mengapa dinamakan konkret ini identik dengan efek dari siapa yang melanggar adat lalu kemudian dia akan mendapatkan sanksinya secara kontan tadi atau tunai jadi konkret itu sinergitas teman-teman ketika dikatakan itu maka ada perbuatannya ya begitu jadi hukum adat itu sebetulnya tidak kalau bahasa hukum atau definisi hukum itu lebih abstrak tapi kalau bicara adat itu konkret identik dengan efek ketika melanggar hukum adat maka langsung muncul balasannya yang berikut juga konkret ketika teman-teman misalkan ada orang yang berkata jangan masuk hutan larangan itu lalu kemudian ketika ada teman-temannya masuk hutan larangan itu terjadi sesuatu yang di luar jugaan atau di luar dari keinginan maka itu dinamakan dengan konkret sejalannya antara perkataan dengan perbuat lalu kemudian ada istilahnya adalah participle kosmis dari sifat hukum adat dinamakan dengan participle kosmis itu adalah tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan persatuan kebatinan dari anggota masyarakat yang lain karena ketika sudah jadi kesatuan masyarakat hukum adat mereka biasanya saling menjaga benar-benar saling menjaga karena kalau tidak begitu satu orang saja yang melanggar hukum adat itu maka kesemua masyarakat itu akan mendapatkan efeknya sehingga ada sifat yang dinamakan dengan participle kosmis jadi punya kesatuan perasaan punya kesatuan persatuan dan kebatinan dari sesama anggota masyarakat hukum adat dan yang terakhir yang kelima sifatnya adalah kontan sifat hukum adat atau tunai saya tugaskan teman-teman semua untuk mengelaborasi dan mencari teori resepsio in kompleks supaya teman-teman mau membaca nanti jawabannya saya coba nanti sediakan di LMS untuk teman-teman bisa upload di situ lalu kemudian proses pemberlakuan dari hukum adat itu yang paling utama teman-teman ketika misalkan teman-teman bertanya apakah lantas kemudian hukum adat itu berfungsi dan berguna saya ingin sampaikan bahwa konstitusi kita mengakui dan menghargai adanya hukum adat khususnya di pasal 18b ayat 2 yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI baca di pasal 18b ayat 2 negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI salah satunya itu lalu kemudian dari hukum adat itu teman-teman semua lalu kemudian memunculkan kesatuan masyarakat hukum adat yang di dalam masyarakat hukum adat itu lalu kemudian memunculkan berbagai macam karakteristik ingat tadi bahwa bicara hukum adat berbicara lokalitas tidak ada kesamaan saya yang di Sunda dengan teman-teman yang misalkan ada di Batah ada di Minang kemudian ada di Jawa tentunya punya berbagai macam karakteristik hukum adat yang itu semua menjadi hasanah hasanah hukum kita keragamannya lalu kemudian menjadi satu hal yang sangat berharga yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya secara lebih jelas secara lebih lengkap nanti teman-teman akan elaborasi lagi dalam istilah hukum adat dalam diskusi kelompok nanti kenapa kemudian dinamakan hukum adat kita nanti akan gali dalam diskusi kelompok yang paling penting adalah secara penamaan ingat adat bukan dari bahasa Belanda adat bukan dari bahasa Belanda adat berasal dari bahasa Arab yang lalu kemudian diserap masuk dalam bahasa Indonesia menjadi istilah adat bahkan orang Belanda sendiri itu menyebutkannya adat adat reh hukum adat tidak lalu kemudian berubah nama kalau hukum di kita kalau bahasa Belandanya kan menjadi reh tapi kalau ada tetap adat ini yang menarik nanti kita akan diskusikan di diskusi kom saya pikir itu teman-teman untuk menjadi pengantar diskusi kalau teman-teman merasa bingung wajar nanti hukum adat ini akan jadi satu mata kuliah khusus di semester tiga kalau tidak salah secara kebiasaan kemudian membentuk pola adat di semester tiga itu khususnya dimatak oleh hukum adat biasanya ada tugas teman-teman itu kemudian diberi tugas untuk menganalisis salah satu masyarakat hukum adat jadi teman-teman biasanya datang ke lapangan ke kesatuan masyarakat adat yang dekat dengan wilayah tempat tinggal siapa tahu di tetangga tetangga teman-teman juga ternyata ada kesatuan masyarakat hukum adat biasanya seperti itu tugas jadi penjelasan lebih lengkapnya nanti teman-teman akan temui di mata kuliah spesifik yang ini mata kuliah hukum adat tugas saya adalah mengantarkan teman-teman untuk mengetahui apa itu yang dinamakan dengan hukum adat ya saya pikir itu sebelum diskusi nanti ada yang ditanyakan terlebih dahulu izin bertanya Pak untuk absensi hari ini bagaimana soalnya di LMS belum ada LMS belum ada belum oke nanti saya cek lagi sekaligus juga untuk mengupload tugas teman-teman nanti saya cek lagi di LMS nanti kalau belum bisa nanti saya coba buka lagi ada lagi yang lain Bapak Fitra izin bertanya Pak silahkan kalau untuk minggu depan kita sudah memasuki UTS atau belum Pak belum lah kita kan baru pertemuan ke enam ini kan dilihat saja di RPS teman-teman kalau hari ini materi pengantar hukum adat berarti kita pertemuan ke berapa dan nanti juga ada disitu jadwalnya setelah hukum adat atau memang UTS ya jadwalnya kalau di kalender akademik itu kalau gak salah Pak UTS dari tanggal 19 sampai 24 kalender akademik juga menyesuaikan karena fakta di lapangan kan siapa tahu nanti di kelas teman-teman kan kebanyakannya libur jadi pada prinsipnya UTS itu di pertemuan ke 7 atau ke 8 saya lupa lagi belum buka RPS nya yang paling penting patokan teman-teman adalah melihat RPS kalau hari ini saya sajikan materi mengenai pengantar hukum adat dicek di RPS setelah materi pengantar hukum adat materi apa atau bisa jadi mungkin setelah materi pengantar hukum adat adalah UTS nanti saya juga berpatakan ke situ karena RPS adalah hasil konsensus kita bersama hasil kesepakatan kita bersama yang tentunya secara adat itu harus dipatuhi ada lagi yang lain baik terima kasih Pak Dian ada lagi yang lain iya Pak tadi katanya kalau misalkan diskusinya pakai WA grup hanya dikirimkan file makalah sama PPT nya atau dibikin PN juga Pak bebas teknis kalau mau di WA tinggal share materinya kemudian teman-teman baca dan terakhir diskusikan ingat ya keaktifan itu juga bernilai poin bagi teman-teman aktif bertanya aktif menjawab aktif memberikan tambahan informasi itu jadi poin penilaian untuk teman-teman ya jadi ramaikan grupnya ramaikan diskusinya nanti di akhir saya mau keluar karena mau disemprot itu tadi saya nanti lihat bagaimana perkembangan diskusi teman-teman kalau ada yang sampai menyimpang nanti baru saya ingatkan saya arahkan untuk fokus kembali ke dalam materi nanti untuk diskusi split lagi kelas A kelas A kelas B kelas B sebelum lupa screenshot tadi udah masing-masing kelas sudah lebih baiknya di screenshot ulang Pak oke silahkan lah kalau mau screenshot ulang belum nanti saya tutup ya sambil mau saya garap Pak in-house-nya untuk teman-teman absen selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas atensi teman-teman semua dan tentunya selamat menyambut bulan suci Ramadan dan tentunya semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya tutup dengan belahi topik pohidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.